Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lakir dengan saya Bayo Jeprastyo Di video kali ini Kita akan membahas tentang Mind Programming Ya, pemrograman pikiran Oke Sedikit cerita sebelum kita masuk Ke inti materi ini Jadi Tempo hari ketika saya dan istri Keluar Jadi waktu itu kita Bawa jajan ya Bawa jajan di rumah Sebuah snack Apa namanya Sebuah snack kentang Yang ketika itu Saya ambil snacknya dan Ketika saya nyetir saya makan Rasanya kok aneh gitu ya Rasanya itu kayak asin-asin Manis-manis Gimana gitu aneh gitu ya Setelah itu saya tanya sama Istri saya Ini snack rasanya apa sih gitu ya Di tulisannya itu coba tolong bacain Tulisannya apa gitu Ternyata tulisannya adalah Apa ya waktu itu ya Madu Margarin 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 madu ya Butter Butter honey Kayak gitu Oh gitu ya Saya coba lagi Saya ambil makan Oh ya Ternyata ada rasa asin-asin Butternya gitu ya Margarin-margarinnya Dan juga ada Manis-manis madunya gitu Namun beberapa waktu Ketika saya ngomong itu ya Menyatakan hal tersebut Saya jadi Ketawa sendiri ya Kenapa? Karena itu adalah Main programming banget ya Jadi Itu Itulah cara kerja Dari pikiran Bawa sadar kita ya Untuk main programming Yaitu ternyata Saya baru bisa Mengetahui rasa di Snek tersebut Ketika saya sudah diberitahu Ya Diberitahu tentang rasa Rasa snek tersebut Sebelum saya mengetahui Rasa snek tersebut Apa yang terjadi Yang terjadi adalah Saya tidak tahu Ini rasa apa Apa aneh gitu Baru setelah Dikasih tahu Oh ya ya Pikiran saya mulai mencari tahu Oh ya Dan mulai mengasosiasi Atau menghubungkan Jadi Begini Saudara-saudara Cara kerja main programming Itu adalah Dengan cara Mengasosiasikan Apa yang ada Di luar diri kita Terhadap File yang ada Di dalam pikiran Bawa sadar kita Jadi Anggap saja Ini adalah Pikiran Ya Anda lihat Gambar yang tidak jelas Ini ya Pikiran dan Ini adalah Pikiran Bawa sadar Isinya adalah File-file Program-program Dan Belief-belief Value-value Dan sebagainya Rules Dan sebagainya Nah Dan juga Tentu saja Ada File-file Berupa Visual Auditory Dan kinesthetic Ya Visual Apa yang Kita Bisa kita Lihat Auditory Apa yang bisa Kita dengar Dan kinesthetic Apa yang bisa Kita rasakan Baik itu Dari pencacapan Penciuman Dan perabaan Dan sebagainya Ya Jadi Apa yang terjadi Ketika saya Makan snack tersebut Dan tidak tahu Apa rasanya Yang terjadi adalah Ketika saya merasakan Ya Itu ada Sebuah Suatu hal Yang mulai Yang berusaha Masuk Di dalam pikiran saya Ya Ketika saya rasakan Saya tidak tahu Karena itu adalah Sesuatu yang Diluar Dari Pada Maksudnya Saya belum tahu Ya Rasanya aneh Dan ketika Saya diberitahu Oh ini loh Apa namanya Ini adalah Rasa Butter Dan juga Honey Butter Atau margarit Dan juga Madu Nah Ketika itu Pikiran saya Mulai mengasosiasikan Dengan apa yang ada Di dalam Sini Ya Dan Timbulah Respon Yang Seketika saya bilang Oh iya Ada rasa madunya Ada rasa Margarinnya Ya Jadi Begitu Cara Kerajaan Pikiran bawah sadar Ya Jadi untuk memprogramkan Pikiran bawah sadar Sebenarnya kita tinggal Masukkan hal Hal baru Dengan Hal lama Yang bisa terasosiasi Ya Jadi misal Katakanlah Anda ingin memberikan Sebuah Pemahaman baru Ke orang lain Ya Jadi misal Katakanlah A Pemahaman baru Anda ingin masukkan Ke dalam Pikiran orang lain Ya Dan Pemahaman tersebut Adalah hal lain Benar baru Maka Agar lebih mudah Masuk ke dalam Pikiran bawah sadar Yang perlu Anda lakukan Adalah Yang perlu kita lakukan Adalah Dengan cara Menambahkan Atau Mengasosiasikannya Dengan Sesuatu Yang Familiar Atau yang sudah Ada di dalam Pikiran orang tersebut Ya Jadi misalnya Saya ingin Menjelaskan tentang Mind programming Ya Tentang mind programming Kepada Anda Nah Yang saya lakukan adalah Saya menjelaskan Mind programming Dengan memberikan Contoh-contoh Yang Kita ketahui bersama Yaitu Snake Snake kentang Saya tahu Anda tahu tentang Snake kentang Dan Anda tahu tentang Madu Dan Anda tahu tentang Margarin Nah Itulah yang saya gunakan Sebagai Pintu masuk Ya Untuk masukkan Program baru Ke dalam Pikiran Anda Atau pikiran kita Ya Jadi Itu adalah Mekanisme Memasukkan Sebuah Apa namanya File-file Atau pesan-pesan Kepikiran Bahwa sadar Jadi Mekanismenya Seperti itu Ya Dan Lebih lanjut lagi Di video selanjutnya Saya juga akan Membahas Tentang Ilmu kompleksitas Ya Kompleksitas Antara Visual Auditori Dan Oke Saya kira Itu dulu Yang bisa saya Sampaikan Di video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Ya Dan Ngomong-ngomong Tentang Mind Programming Ya Saya ada Sebuah Kelas online Judulnya Adalah Hacking The Unconscious Mind Ya Atau Meretas Pikiran bawah sadar Dengan subjudul Menginstall Pikiran bawah sadar Dengan apapun File yang Anda inginkan Ya Jadi Di kelas online tersebut Selama Sepuluh hari Kita akan Belajar Tentang Fundamental Hingga advance Bagaimana caranya Menginstall File-file Yang kita inginkan Kepikiran bawah sadar Dimana kita tahu bahwa Pikiran bawah sadar kita Dari kecil hingga dewasa Dipenuhi dengan Informasi-informasi Yang kurang memberdayakan Sehingga Kita perlu Menginstall Program-program Yang kita inginkan Oke Ditambah lagi juga Kita hidup di era Dimana Banyak sekali Media-media Yang memberikan informasi Secara bertupi-tupi Hingga Kita tidak tahu Mana informasi yang baik Dan informasi yang buruk Sehingga Tentu saja Akan mempengaruhi Tingkah laku Dan cara berbukiri kita Untuk mencapai masa depan So Itu saja Sharing dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Jika Anda menonton video ini Di Youtube Silakan Untuk subscribe Dan juga Klik tombol lonceng Sehingga Ketika saya Upload video baru Anda langsung bisa Mendapatkan notifikasinya Oke Terima kasih Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh